Akhir semester, umumnya para guru melakukan pengoreksian lembaran jawaban siswa atau LJS secara manual, yakni dengan cara melubangi LJS menggunakan pisau, cutter, silet, ataupun racun nyamuk. Aktivitas ini merupakan tantangan tersendiri bagi para guru karena selain menuntut ketelitian, juga memakan banyak waktu. Namun tidak demikian halnya bagi para dewan guru di SDN 15 Toho, Kabupaten Mempawah. Sejak dua tahun terakhir, para guru tak lagi mengoreksi LJS secara manual. Meski berada jauh dari pusat, kecamatan, dan dengan segala keterbatasan yang ada, mulai dari ketiadaan jaringan listrik dan internet, serta akses jalan yang kurang baik. Namun para guru di sekolah ini terus berupaya melakukan berbagai inovasi. Dengan memanfaatkan perkembangan IT, salah satunya mengoreksi LJS dalam bentuk pilihan ganda menggunakan aplikasi berbasis Android. Dengan pemanfaatan Android, mengoreksi lembaran jawaban siswa menjadi lebih cepat dan efisien. Karena langsung mendapatkan nilai, yakni hanya sekitar 1 menit untuk 20 LJS. Walaupun sekolah kami jauh dari kota kecamatan, tapi kami tetap memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran dan penilaian. Seperti saat ini, kami memanfaatkan aplikasi ZipRate untuk mengoreksi jawaban pilihan ganda dalam penilaian akhir semester. Aplikasi ini sangat membantu kami dalam pengoreksian. Aplikasi ini menurut saya sangat membantu sekali, karena dengan aplikasi ini, 30 lembar jawaban siswa dapat dikoreksi kurang lebih dari 30 detik saja. SDN 15 Toho memiliki guru berjumlah 9 orang, 6 berstatus PNS dan 3 honorar. Sementara jumlah siswa sebanyak 79 orang. Meski berada di pelosok daerah, namun siswa-siswi di sekolah ini memiliki prestasi gemilang. Di antaranya, juara 3 OSN Cabang Matematika tingkat kecamatan Toho, juara 3 FLS 2N Cabang Pantomim tingkat kecamatan Toho, dan juara 3 Lomba Paduan Suara Hood RI ke-74 tingkat kecamatan Toho tahun 2019. Endrapon TV memberi tekan.